yo guys kembali lagi dengan video top anime lainnya dan masih bersama narator kalian bagi mardi di sini dan kali ini kita akan bahas top 5 anime dimana musuh menjadi jatuh cinta kepada mc atau enemies become love itu oi guys tapi sebelum masuk videonya jika kamu baru dengan channel ini silahkan klik tombol subscribe maka kamu akan mendapatkan rekomunasi anime-anime yang lagi kamu cari beserta info-info update mengenai anime terbaru dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe kalau ada yang subscribe kan saya makin semangat pilih videonya oke mari lanjut ke videonya Aoki Haganeno RPG menceritakan tentang kemunculan secara tiba-tiba kapal laut tempur yang disebut armada kabut di seluruh penjuru dunia teman-teman dengan berisikan senjata super yang berbahaya pada tahun 2039 tujuan dari kemunculannya adalah untuk menguasai lautan dan juga untuk memutuskan jaringan komunikasi yang dimiliki manusia setelah 17 tahun kemunculan armada kabut berlalu gunso yang merupakan lulusan dari sebuah akademi laut tanpa sengaja menemukan 1401 yaitu sebuah armada kabut memanfaatkan harapan baru yang ditemukan ini gunso pun bertekad untuk membuat perdamaian bagi manusia dan akhirnya gunso membuat sebuah kelompok kecil bersama dengan teman-temannya yang dinamai the blue steel dan mereka pun memulai perjalanan berbahaya mereka di partner bercerita mengenai seorang siswa SMA introvert yang bernama Eiji yang memiliki sebuah rahasia besar yaitu dia mengharapkan kehancuran dunia saat masih kecil teman-teman sembuh tahun silam hosim ya Eiji kecil bertemu dengan daisy gadis misterius yang memberinya kekuatan super yang disebut dengan order kepada sejumlah orang berdasarkan keinginan mereka namun karena tidak mampu mengendalikan kekuatannya Eiji kemudian menyebabkan bencana yang nyaris menghancurkan seluruh dunia teman-teman sejak saat itu Eiji berdekad tidak akan pernah mengaktifkan order miliknya lagi namun sampai akhirnya dia bertemu dengan kurenairin yang bermaksud membalaskan dendam kematian orang tuanya yang tewas akibat bencana yang seorang Eiji sebabkan 10 tahun silam demi melindungi dirinya dan juga demi menyelamatkan adiknya yang sakit keras Eiji pun terpaksa kembali menggunakan kekuatannya yang bernama BIM DOMINATOR yang dapat menguasai semua orang di sekilingnya dan memberi mereka perintah dengan bebas BUSO SOJO MAJIA VELEANISM Fudo Nomura adalah seorang siswa bermasalah yang karena tindakannya ia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan pindah ke sekolah baru namun sekolah baru ini bukanlah sekolah biasa karena di sekolah ini para siswanya semua membawa senjata sekolah ini pada awalnya adalah sekolah khusus wanita yang kemudian menjadi sekolah campuran saat murid laki-laki masuk para siswi merasa terancam karena terus digoda dan bahkan dilecehkan oleh para murid tersebut untuk melindungi dirinya para siswi kemudian diberikan senjata untuk melawan balik dan mendidik para murid laki-laki berandalan yang merupakan pindahan dari sekolah lain oleh karena itu semua murid laki-laki sekolah ini semua berdan dan layaknya wanita agar tidak lagi melakukan tindakan berandal mengetahui itu Fudo Nomura justru merasa masa bodoh dan tetap ingin bersekolah dengan kebebasan dirinya sendiri tanpa ada yang menghidang disaat itulah Rin Onigawara salah satu siswi yang cukup dirumati menantang Fudo bertarung agar patuh terhadap peraturan di sekolah tersebut Dragonite The Resonance 20 tahun silam sebuah asteroid yang menghancurkan Pluto sekarang sedang mengarah ke bumi dalam waktu dekat dan asteroid itu diberi bernama Thanatos untuk menjaga hancuran bumi sebuah badan negara menjalankan sebuah proyek yang bernama D Project dan menciptakan sebuah mesin tempur berpenumpang dari seekor naga yang ditemukan teman-teman namun tanpa dicadari naga ternyata sebuah makhluk yang tak kalah berbahayanya dengan asteroid dan sekarang naga telah menyebabkan ancaman baru bagi umat manusia Holy Knight memiliki genre cerita mengenai vampir-vampir gitu guys sinopsis ceritanya berpusat di sekitar gadis pemalu yang bernama Mizumura Sinta yang pergi bersekolah di Tokyo yang bernama sekolah misionaris Tokyo ini merupakan sekolah yang dikhususkan untuk anak yang kehilangan orang tuanya atau yatim Mizumura memiliki kehidupan yang tampaknya normal namun semuanya berubah ketika seorang gadis cantik setengah manusia yang berasal dari Romania bernama Lilith tiba-tiba ditransfer atau pindah ke sekolahnya Mizumura secara tidak sengaja menemukan bahwa Lilith sebenarnya seorang pemburu vampir dan penerus garis keturunan Romul yang ternyata berhubungan dengan Mizumura teman-teman anime Holy Knight adalah anime jenis OVA yang memiliki sedikit episode yaitu hanya dua episode singkat banget dan recommended buat ditonton cuy tonton juga video lainnya di channel bagimarki guys dan juga like videonya silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar share juga ke teman dan juga grup kamu whatsapp fd dan sebagainya Oke videonya sampai sini dulu terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis tetaplah nonton anime and STAY WIBU